Intro Assalamualaikum keluarga Jogja Kembali lagi kita disini di Kulonuon Jogja Bongo Binarawontenbriki Setiap segmen ada Assalamualaikumnya Anda bagus sekali Itu lebih keliatan religiusnya Kita bersama-sama disini Olan Meira Dan seorang Mbak Santi Yang tadi kita udah bahas Dan kita punya Produk yang luar biasa Selain busana, baju Beberapa shawl Kita buka untuk produknya dari Mbak Santi Berikutnya Ada tas keren sekali Itu berarti tas Eco print Unisex juga ya bisa dipakai cowok cewek Oke Dan maskernya juga itu keren Salah satu yang dikenakan Mbak Santi pada pagi hari ini Wow Tahu gitu tadi kita pakai maskernya Dari punya Mbak Santi ya Ada brandnya enggak sih nama produknya Mbak Santi Ada Modest Art Modest Art Oh karena dari Asmani pun G Itu dari nama Modestaran Ambil Modestnya Kemudian ditambah art Kok ya pas ya Mbak RR Modestanur Santi Ada unsur Modestannya itu berkat sekali loh Dan Ada dulu kenapa Bisa sampai tertarik untuk mengeluti dunia ecoprint Mbak Santi Itu tadi yang sudah saya sampaikan Seperti itu Pelatihan dari kelurahan Lebih ke enggak ya Ya dari awalnya itu dari kelurahan Ngampilan Memberi pelatihan ke ibu-ibu Kemudian karena saya suka melukis Dan disitu kan ecoprint bermain warna-warni gitu Saya tertarik kemudian Sebelum ke ecoprint saya belajar Desain busana di pubmi Jadi nyambung gitu Berarti kemarin Pak Jenangan dapat salam juga dari Mas Sugeng Iya bener Sempat cerita juga Mas Sugeng waktu itu kan Sempat jadi bintang tamunya kita juga Eh ternyata kita ketemu Mbak Santi yang ini Beliau ketuanya APPMI Jogja Dan sempat yang terpilih kemarin juga lagi nih kong Eh iya Ada foto-foto waktu peragaan busananya punya produknya Mbak Santi kita lihat bersama Coba Inilah kita buka bersama-sama Ceruing foto fashion show Dari Mbak Santi Ini yang pertama Berarti yang sebelah kiri Iya Itu fashion show yang pertama dulu Mbak Santi Itu pertama kali setelah mendapat pelatihan tahun 2018 Itu pelatihan di Kelurahan Kemudian itu awal 2019 Di Sleman Fashion Festival Kemudian mendapat Uplaus yang bagus gitu Terus diliput oleh Koran Harian Jogja Wow Sedangkan yang ada di sebelahnya Itu berarti kalau tadi yang Sebagai awal fashion show Kalau itu baru yang kemarin Berarti kanya Mbak Santi Iya itu waktu Kemudian ada Pelantikan ketua APPMI itu Kemudian ada fashion show virtualnya Kebetulan Modis Art sebagai mitra APPMI Oke Belum anggota tapi masih mitra Mitra APPMI Modis Art Olan Yes Semua yang berasal dari hati Dari passionnya Itu Ternyata menghasilkan karya yang luar biasa Seperti kata bijak dan quotes yang pertama tadi kan Terlalu sekali Dan Mbak Santi Kita akan buka beberapa picture yang berikutnya Untuk yang nanti Dobi Kita akan Ini saya Dibisiki producer Agak-agak Kita lepas dulu ya Oke Nah sebentar Mbak Santi Kirain video Video Foto Foto Sebentar Mbak Santi Untuk home base nya dimana ya Dari Modis Art ini Di jalan KS Tubun Nomor 56 Jogja Loh ngampilan Ngampilan Di aratan Mbak Pia Mbak Pia Betul Itu di depan Mbak Pia Jawa Persis Oh i see Saya di utara jalan Mbak Pia Jawa Selatan Jalan Betul Kapan-kapan kita pindah Rampirkan J Ya dalam tempat Berarti seberangnya Mbak Jawa Iya bener Berarti utara jalan J Menghadap selatan J Iya Kita bisa belajar juga Teknik ekoprintnya Kita bisa Diajarkan juga disana J Ada kelas workshopnya juga Oke Kebetulan waktu itu Saya diberi Diminta untuk mengajar Di daerah Imogiri Di sentra Batik Alam Jadi dari Bank Syariah Di Kerapia Yang mau beri Mandat Dan ini sebuah potensi Wisata loh Dimana jalan KS Tubun Itu orang kalau luar kota Taunya hanya Usaha Mbak Pia Mbak Pia Mbak Pia Sama Cake Hudson Yang paling pojok Tapi ada Modis artnya punya Mbak Santi Yang ternyata siapa tahu Selain yang datang disitu Kalau dulu orang hanya lihat Prakteknya membuat Mbak Pia Sekarang melihat dari produknya Ecoprint Berarti membuka Untuk beberapa kelas Yang ada disana kan Mbak Santi Ada berdasar request gitu Itu bisa Oke Karena orang tahu tidak Teknik pada waktu Ecoprint Yang di sebelah sini ini Ada sutra Lalu ada kartun Itu tekniknya berbeda sekali Seperti apa itu Mbak Santi Kalau yang teknik sutra Itu Teknik treatment kainnya Yang beda Treatment kainnya Treatment kainnya Cuma kalau pewarnaannya Sama semua Kemudian yang ada Tenun ATBM Itu sama seperti Dengan kain kartun Untuk treatment kainnya Untuk yang kemarin itu Barusan pameran lukisan itu Ini dari canvas Ecoprint on canvas Kalau ini kan Ecoprint on leather Di kulit Kalau yang ini di canvas Dan ini Kalau panjangan yang di rumah Bisa menyaksikan Desain dari lukisannya ini pun Ternyata memang Perpaduan dari Ecoprint Dengan dua jenis yang berbeda Dengan Kalau secara aliran Lukisannya Mbak Sinta Mbak Santi Lebih kenapa Dekoratif Antara Santi dan Sinta Saya kembali Saya pernah punya teman kembar Ada namanya Sinta Dan Santi Itu kembar Satu lagi Mas Dika dan Mbak Toi Itu juga kembar Itu teman Itu teman kita juga Itu kembar Temannya Mbak Sinta Dan Mbak Santi Apa Untuk yang Mbak Santi Berarti banyak lukisan-lukisan Yang ada di KS2 Bunsen aja Ada Oke Well Dan Kalau dari Bahan-bahan yang digunakan Itu Pendekatan kuantum istilahnya Kalau di dalam lukisan Jadi Menggunakan Barang-barang yang memang itu Tidak familiar Lalu dijadikan satu Dan kalau berarti Bisa dibilang Hasil karya rancangan Desainnya dari Mbak Santi Kalau beberapa Yang sudah sempat order Sempat juga memberikan Satu Busana yang dikenakan Satu sebagai kebangsaan Siapa-siapa lagi ya Mbak? Kebetulan Pemiliknya Hotel Rintri Oke Itu memberi tempat Di Modesat Untuk memajang karya disana Oke Juga beliau sering pesan Untuk Masker dikirim ke Singapura Atau Sarung bantal Untuk hotel Beliau kan punya hotel Yang di Banjiro Hotel Rintri itu Yes Beliau Memberi tempat Untuk Workshop Atau untuk Memamerkan karya Berarti kayaknya Yang ada di hotelnya Beliau yang di Banjiro Itu kayaknya produk Semua dari Modest Art Sebagian Sebagian yang Untuk Eco-free-nya Iya Bagaimana kita juga Nanti akan kembali Mengulik Akan juga Explore Dari produk-produknya Mbak Santi Mbak Santi Hal yang paling agak lumayan Itu kan sebenarnya Kalau shawl Hanya gitu doang Dengan baju Membutuhkan proses produksi Yang berbeda-beda Waktunya Yang paling gampang Dari sekian banyak produk Eco-print Yang paling cepat apa Mbak Santi? Yang paling cepat Itu teknik Pounding Namanya itu Dipukul-pukul Jadi Treatment kain sama Seperti yang teknik Eco-print di steam Tapi yang Pounding itu Dari kain yang Udah di Treatment tadi Udah direbus Dengan tawas tadi Itu tinggal Cari daun yang segar Kemudian ditempel Dan dipukul Dengan hammer Hammer lebih bagus Yang untuk keramik Yang beli di tuku besi Beda juga ternyata ya Dari alat pukulnya sendiri Langsung bisa nempel Di situ Dan dikunci Dengan tunjung Atau tawas Itu udah awet Udah tidak luntur lagi Itu paling cepat Tendingnya Maksudnya tidak usah Nyetim 2 jam Jadi tinggal Metik Tempel Terus dituduk-tuduk Bahasa Jawanya Padahal pencarian Beberapa Daun-daunan Biasanya kalau Mbak Santi Dimana Untuk yang di area Diy ini Area Diy Daerah kosongan Itu banyak Bibis Dari berbagai Jenis daun-daunannya Jati terutama Oh yang yes Jati muda Ya betul Jati muda Kalau daun lain Bisa pesan ke teman Oke Dengan harga sekian Ada beberapa hal Yang luar biasa Mungkin kalau panjang Dengan lebih detail Silahkan langsung visit Atau juga langsung klik saja Di sosial medianya Modis Art Dimana Mbak Santi Di Instagram Bisa buka Di Modis Art Jogja Kemudian di Facebooknya Modis Tanor Santi Oke Wow Coba kita nanti Buka-buka juga Modis Art Disana ternyata Modis Art Jogja Sudah mau mengoleksi Modis Art Jogja Ya Termasuk kita sedang banget nih Hari ini Luar biasa bagaimana Biasanya kita berdua tuh Biasa-biasa sekali Setelah Mungkin saya testimoni ya Dulu Saya host yang biasa-biasa saja Setelah menggunakan desain Dari Modis Artnya Mbak Santi Saya merasa luar biasa Terima kasih Mbak Santi Coba Anda sekarang Oh iya Sama perempuan Pricelessnya Siapa tau pengen mendapatkan produk-produknya DM tadi yang ada di Instagram Semua langsung bisa Bisa Atau biar lebih langsung puas Panjangan langsung monggo lho Pinarak Wontan In KS Tubun Atau di daerah KS Tubun itu KS Tubun itu patuk Oh patuk Di depan Mbak Biaja Yes Yes Dan habis ini kita akan Coba mengajak Mbak Santi Dalam permainan Kita punya permainan Permainan ini unik sekali Apakah Mbak Santi Nanti bisa mengikuti Kita akan kembali Mbak Santi sambil minum Monggo lho ya Kita akan kembali Di Kulonowon Jogja Monggo Pinara Wontan Mriki Mbak Santi Mbak Santi Mbak Santi Mbak Santi Mbak Santi Mbak Santi